Allah uji Nabi Ibrahim asbab kecintaannya kepada anak dan istrinya berlebihan Oh sayang banget sebaik muda hajar bisa menghasil mendatangkan anak laki-laki Allah perintah Ibrahim tinggalkan itu anak istrimu di Mekah Di tempat yang tidak tanda-tanda kehidupan Itu dalam perkara apa bunda? Untuk apa perintah itu datang? Untuk mengeluarkan anak istri dari hati Nabi Ibrahim Nabi Yaakob AS punya anak 12 orang Satu anaknya gantengnya kelewatan Ganteng banget, siapa nama anaknya? Yusuf AS Sehingga mengibatkan 11 orang abang yang saudaranya cemburu Ini Nabi Yaakob, dikit-dikit Yusuf, anak papa, anak ayah Kok dikit-dikit Yusuf, dikit-dikit Yusuf Dan Allah pun ternyata cemburu Allah pun cemburu karena ketika munajatnya Nabi Yaakob kepada Allah Terbayang terus indahnya wajah anaknya ini satu ini Allah pisahkan Berapa lama? Empat puluh tahun dipisahkan Sampai menangis buta mata Nabi Yaakob Bersedih, menangis kehilangan anak Apa dosaku? Ya Allah Kenapa dipisahkan dengan anakku? Nah tiba-tiba kalau cinta sama anak berlebihan nanti dipisahkan Saya pernah ceritakan ini Ada kawan setiap Wah anak mau-mau Dan anak dibangka-bangka dibawa terus Terus Tiba-tiba 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 benar Allah pisahkan Nah itu tanda Allah sayang itu Kalau Allah sayang Allah hancurkan keyakinan kita Tidak boleh masuk hati Tidak boleh masuk hati Mobil tidak boleh masuk hati Rumah tidak boleh masuk hati Uang tidak boleh masuk hati Tidak ini Allah Dunia di tangan Di hati jangan Dunia di mana? Di tangan Mobil di garasi Jangan masuk hati Mobil itu bisa masuk hati Dunia ini kecil Pak Dunia ini kecil sehingga mudah masuk hati Sementara akhirat itu besar Perlu perjuangan Untuk memasukkan akhirat ke dalam hati La ilaha Illallah Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah SWT Kebesaran Allah itu mutlak Dan supaya iman kita terus meningkat dan meningkat Nabi ajarkan kita sebuah amalan Apa kata Nabi? Jadidu imanakum Perbaharilah iman-iman kalian Seorang sahabat bertanya Kaifanujadidu imanana ya Rasulullah Bagaimana cara meningkatkan iman kami ya Rasulullah Maka Nabi menjawab Aksiru min qawli la ilaha illallah Banyak-banyaklah kalian Mengucapkan kalimah la ilaha illallah Nabi datang ke pasar Lalu Nabi berdakwah di pasar Beritahu semua orang pasar Hai orang-orang pasar Yang memberi rezeki kalian adalah Allah Bukan pasar Bukan toko kalian Hari-hari pedagang melihat rezeki datang dari tokonya Tiba-tiba datang Da'i Datang Nabi Mengatakan bukan tokomu yang memberi rezeki Tapi Allah Apa kata pedagang? Gila nih orang Datang kepada petani Mengatakan buah Bukan datang dari ranting Ranting bukan datang dari dahan Dahan bukan datang dari batang Batang bukan datang dari akar Akar bukan datang dari tanah Tapi akar datang dari Allah Batang datang dari Allah Dan datang dari Allah Ranting datang dari Allah Dan buah pun datang dari Allah Gila ini katanya Susu bukan datang dari sapi Susu datang dari Khazanahnya Allah Nanti di surga ada sungai susu Tidak ada sapinya Ada sungai madu Tidak ada lebahnya La'ilaha illallah Jadi bapak ibu Kalau lagi di jalan Putarlah tasbih itu Tahlil La'ilaha illallah La'ilaha illallah Sampai kapan? Sampai kita mati Dengan mengucapkan La'ilaha illallah Kalau ibu-ibu Bapak-bapak ingin mati Dengan kalimat La'ilaha illallah Banyak-banyak Banyak ucapkan kalimat itu Saya pernah ketemu Satu orang ulama 20 ribu kali Setiap hari minimal Dia ucapkan La'ilaha illallah La'ilaha Dia lihat apa saja Dia katakan La' Ibu-ibu Kalau ke mal Dia lihat tas bagus Katakan La' Tidak Itu tas Tak bisa bahagiakan aku Yang bahagiakan aku adalah Allah La'ilaha illallah Udah jalan aja Bapak-bapak di jalan Lihat mobil mewah Dikejar mobil kita Mobil kita lagi Dikejar lagi Terbesit di hati Wah kalau aku naik mobil itu Ganteng aku Gagah aku Katakan La Tidak Mobil itu tidak membuat aku gagah Mobil itu tidak membuat aku mulia Yang memuliakan aku adalah Allah Yang membuat aku gagah Ganteng adalah Allah La'ilaha illallah Allah mampu memuliakan aku Dengan mobil itu Atau tanpa mobil itu Itu maksud kalimat itu Lihat suami katakan Tidak Ini suami Tak bisa bahagiakan aku Yang bahagiakan aku adalah Allah Allah mampu membahagiakan aku Dengan dia Atau tanpa dia La'ilaha illallah Lihat istri katakan istri Hai istriku Kau tak mampu membahagiakan aku Yang membahagiakan kau adalah Allah Maka orang beriman itu hebat Ada asbab Tak ada asbab Ada dunia Tak ada dunia Ada suami Tak ada suami Ada istri Tak ada istri Ada anak Tak ada anak Ada mobil Tak ada mobil Ada rumah Tak ada rumah Dia bahagia Kenapa Ada Allah La'ilaha Bagaimana supaya kebesaran Allah Mau masuk ke dalam hati kita Bersihkan hati Dari Dunia Ayam itu bunda Tak akan mau masuk ke dalam kandang Selagi masih ada musang di dalam kandang itu Bagaimana supaya ayam mau masuk ke dalam kandang Keluarkan musangnya Bersihkan kandangnya Bersihkan kandangnya Buka pintunya Seumur akan najis Maka keluarkan dunia dari hati Jamah sekalian Ayah bunda sekalian Jamah Keluarkan dunia dari hati Oh ini berat Latihannya bagaimana Ketika azan berkumandang Tinggalkan semuanya Tinggalkan siapapun Tinggalkan apapun Untuk memenuhi panggilan Allah Bisa gak kira-kira Insyaallah ya Ibu-ibu Azan berkumandang Lagi nonton TV nih Matikan TV Bisa gak Lagi nonton TikTok Oh Ini gosip terbaru nih Lagi hot ini Viral ini Azan berkumandang Kalau ibu-ibu ini Tidak boleh menunda Waktu sholat sedikit pun Tak boleh Masuk waktu Wajib sholat langsung Ambil waduk sholat Karena ibu-ibu punya Tamu bulanan yang datang Tiba-tiba Kalau laki-laki Lebih ngeri lagi Tidak ada sholat Untuk kita semua nih Bapak-bapak Berjamaah Kecuali berjamaah di masjid Di tempat azan dikumandang Kalau kata guru saya Azan itu dikumandangkan Untuk memanggil Orang-orang pencinta dunia Azan itu dikumandangkan Diteriakkan Untuk memanggil Orang lalai Karena para pencinta Sejati Tak perlu dipanggil Belum waktunya azan Dia sudah di masjid Tidak perlu dipanggil Orang kekasih itu Dia rindu Berjumpa kekasihnya Azan jam 12 Jam setengah 12 Dia sudah ke masjid La ilaha Jadi jangan bercerita Tentang kita cinta Allah Cinta Rasulullah Selagi kalau masih Menunda-nunda Waktu sholat Ini mohon maafi Ibu-ibu ya Mohon maaf Yang sudah berhijab Syariah Semua Kadang-kadang saya perhatikan Masih banyak yang melalaikan sholat Nantilah kan sebentar lagi nih Panjang suhur itu waktunya banget ya Panjang suhur Kadang-kadang ada yang ditanya Kak, gak sholat Kak? Lagi dapat? Lagi M? Malas Lagi malas Boleh bohong juga Lagi M lagi malas? La ilaha La ilaha Ketaatan kepada Allah itu dipanggil Tidak nanti dulu Sama seperti ketaatan kepada suami Ibu-ibu istri yang taat kepada suami itu Ketika dia masak Lalu suaminya manggil Sayang Dek Dia matikan kompornya Iya bang Itu taat Kalau masih Eh ntar aku lagi masak Ribut aja Itu udah kurang ajaran Di tempat lain begitu Ya Kalau jama' al-hakim Gak ada bedanya La ilaha Ilallah Ibu-ibu 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 Terima kasih telah menonton!